Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo YouTube selamat berjumpa dengan jadi rupanya untuk kali ini saya akan membahas tentang apa namanya tentang istimewanya menjadi umat Nabi Muhammad s.a.w. kadang-kadang menurut keterangannya sampai-sampai sekelas Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad s.a.w. begitu mulainya umat Nabi Muhammad itu sekelas Nabi Musa ya dan bukan hanya sekelas Nabi Musa aja yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wassalam tapi manusia pertamapun yaitu Nabi Adam ingin digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad s.a.w. dimana waktu penciptaan Nabi Adam dan waktu ditiupan ruhnya Nabi Adam melihat ke atas langit di sana ada dua nama Allah Allah dan Muhammad Muhammad lalu Nabi Adam alaih s.a.w. bertanya siapakah dalam keterangan itu Allah menjawab dalam keterangan itu Allah menjawab dari umat dari umat yang teristimewa dari umat-umat yang lain dari umat Nabi yang lain dan akhirnya Nabi Adam bertanya atau terheran sekaligus tak jujur apa sih keistimewanya bertanya-tanya dan Allah menjawab dengan apa namanya Allah menjawab bahwa itu adalah karena aku dan kalau tidak ada Nur Muhammad kau Hai Adam tidak akan aku ciptakan begitu mulainya Habibana Rasulullah s.a.w. sampai umat-umatnya pun mengenai umat yang diistimewakan dan diutamakan oleh Allah s.w.t tapi perlu diingat Nabi yang paling sibuk mencari umatnya adalah Nabi Muhammad s.a.w. dia sibuk mencari umatnya ada umat yang datang ke Nabi Adam alaih s.a.w. lalu Nabi Adam menolaknya kau bukan umatku lari lagi ke Nabi-Nabi yang lain atau Rasul yang lain selalu ditolak selalu ditolak kau bukan umatku bukan kau bukan umatku yang akhirnya ada ke Nabi yang terakhir pengguna para Nabi itu Nabi Muhammad s.a.w. Nabi mengenalinya ada ciri dari umat Nabi Muhammad s.a.w. apa cirinya mungkin kalian udah tahu ciri dari Nabi Muhammad nanti di akhirat bakal terlihat jelas dari mukanya tangannya kakinya kakinya yaitu bekas air wudu yang ibarat ada sekurumulan kura putih ribuan banyak atau jutaan banyaknya semua hitam tapi ada hitam ada yang hitam tapi itu mempunyai ciri kepalanya putih tangan atau yang kedua keempat lapinya putih semua pasti kita bisa membedakan sekilas juga sudah bisa membedakan itu orang itu adalah apapunnya berarti itu kuda yang beda ini sebagai perumpamaan sebagai perumpamaan pasti dengan jelas Nabi besar Rasulullah s.a.w. Muhammad s.a.w. pasti melihat dengan jelas dan tahu hafal umatnya pasti ada ikatan emosional ada ikatan batin yang kuat antara kita umat akhir jaman dan Nabi kita janganlah apa namanya menghina atau menyebalaikan jangan membandingkan Nabi Muhammad s.a.w. dengan yang lain jangan jangan apa namanya menghina anak cucu keturunan Nabi Muhammad s.a.w. janganlah begitu saudara-saudaraku yang namanya khususnya ya yang namanya umat muslim itu kata Nabi s.a.w. sesungguhnya tiap muslim itu adalah saudara semuanya saudara rahmatandil alamin lah rahmatandil alamin jadi sesama muslim kadang-kadang kepada non muslim juga orang islam selalu menjaga dengan lisanya dengan tangannya apalagi dengan sesama muslim saling menjaga dengan lisanya dengan tangannya saling menjaga dan saling menyelamatkan diri saudara-saudara cintailah saudara-saudara muslimmu seperti engkau mencintai diri kita sendiri bahkan harus lebih itulah namanya muslim dengan penuh kasih sayang tapi jangan jangan coba-coba mengusik atau menjolimi seorang muslim Allah Allah pun tidak tinggal tiang pasti Allah bersama kita Bismillah jadi jadi begitu saudara-saudara warilah kita eratkan tali sirilah turahami khususnya sesama muslim dan sesama umat manusia jangan takut seorang muslim selalu menjaga dengan lisan dan menjaga atau saling menyelamatkan dengan lisan dan tangannya tidak sembarangan belum kasih sayang tak kenal maka tak sayang kalau masalah umum bolehlah kita saling apa namanya saling menjaga saling menyelamatkan tapi kalau masalah ibadah marilah agamamu untuk agamamu agamaku untuk agamaku itulah toleransi yang sebenarnya marilah kita saling menyayangi semua umat manusia karena memang hakikatnya kita turun para nabi semuanya pada hakikatnya tapi nabi nabi punya umatnya masing-masing kita menjadi umat siapa kita menjadi umat siapa ya gitu jadi marilah kita sering menghargai sesama umat manusia terutama khususnya kepada sesama muslim marilah kita sering menjaga dan saling menyelamatkan dengan lisan dan dengan tangan jangan saling saling membuka aib orang lain dan saling menjalikan itu sangat sungguh-sungguh rugi bagi kita yang berlaku dolim baik itu kepada diri sendiri atau kepada orang lain nanti di akhirat dia menjadi orang yang rugi tegur amalnya diberikan kepada orang yang didolemi oleh kita karena nanti tidak ada dinar tidak ada rupiah tidak ada dolar tapi dipayar dengan amalan kita jangan sampai begitu marilah kita saling menjaga persatuan dan kesatuan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih